Ya, Pumirsa saat ini tengah dilaksanakan konferensi pers di Kementerian PMK dan langsung saja kita akan saksikan ke Kementerian PMK dan saat ini ada Menteri Kesehatan yang sedang memberikan pernyataan. Kita 188 kita langsung cek semua, ya kan? Dia tanpa sakit atau tidak sakit kita cek. Itu sudah langsung melebihi jumlah yang selama ini spesimen dikirim, sudah 188. Nanti ditambah 68, ya pokoknya banyak lah. Itu kamu bisa bayangkan. Jadi kita harus efektif, mana yang harus diperiksa. Karena kalau semua diperiksa bisa dibayangkan, ya waktunya juga tidak mencukupi dan juga sasarannya menjadi tidak tepat. Yang jelas bukan COVID-19. Yang jelas bukan COVID-19. Kalau akibat yang mana tolong tanyakan ke rumah sakit, dokternya, apa penyebab sakitnya, yang jelas bukan karena COVID-19. 134 spesimen yang diperiksa itu sudah termasuk 188 spesimen. Oh ya, tidak. Kalau 1,34 sama 1,38 ya lain. Ya ditambah jadi 300. Tak suruh ngitung sendiri. 1,34, 1,88. Menang weh, kok jumlahnya ya. Tambah lagi itu 68. Jumlahnya itu mungkin sekitar 400 itu kalau di jumlahnya. Nah, hampir cocok tuh hampir 400, 390 lah. Ya. Berarti itu belum ada, belum sampai di Balitbangkes, belum ditiksa? Ya belum. Yang di luar 134, belum. Kemarin kalian juga lihat sendiri cara ngambil swab di kapal dan sebagainya. Ya mungkin dia juga sudah meluncur ke Balitbangkes. Nanti hasilnya juga kita ungkapkan. Tidak ada yang tersembunyi buat kita. Kita memang mengemukakan apa adanya. Kalau itu negatif sampai detik ini ya memang anugerah. Menurut saya berkah dari yang maha kuasa. Tidak bisa, tidak dipungkiri. Ya. Orang boleh mensangsikan. Terus gimana caranya? Lo memang hasilnya begitu. Berita, ya terus. Ya, terus. Ya, kan berita. Terus. Menurut kamu cara lebih agresif kayak apa? Proaktif, kurang proaktifnya kita. Kurangnya gimana? Wah, nggak hanya untuk 188 orang pun kita udah langsung bisa bok. Seribu orang kita juga punya. Ya, tetapi itu tadi. Efisien. Tidak bisa semuanya ambil di, coba di sini juga subscribe semua. Pasti juga nggak mau kalian. Coba ya, apa? Kalau saya ingin untuk sendiri, Pak. Piro kuih, telung atas piro tadi ya? 755 itu termasuk 188. 134 itu... Berapa? 755. 755. 755. Oh, yang Wuhan itu tidak kita periksa. Karena tidak ada simptom dan dari pemerintah Cina juga memukakan tidak ada. Lah, ngapain tak periksa lagi? Ya, orang sehat tak diperiksa. Ya, makanya aku bingung 700, Piro. Apa-apa menek? Berita apa menek? Itu sudah dilakukan namanya survei epidemiologis. Tapi kan nggak perlu kita, apa bahwa kita ini sudah bekerja, nunjuk-nunjuk. Nggak, survei epidemiologis dikerjakan. Di mana, mampir di mana, apa yang dia lakukan. Ya, ternyata ini sampai berapa hari juga nggak ada gejala apa-apa. Ya, nggak usah kalau seorang seluruh Bali atau seluruh itu saya periksa yang nggak masuk akal. Jadi kita memang betul-betul harus rasional lah. Rasionalitas yang harus dibawa. Apa-apa, Ndu? Ini kamu nanya yang status Worldview itu sudah sampai mana? Mereka sudah sampai apa beruntung? Nanti yang daya menteri sama digabung sama yang ini? Atau gimana? Itu si uangannya bagaimana satu-satu atau bagaimana? Nah, jadi makanya kemarin ini ada yang ngajak wartawan, ada yang ngikut nggak ke Pulau Sebaru? Nggak, nggak diajak. Masa ampun, aku tadi malam, wah lupa ya. Saya baru mendarat soalnya tadi, tadi malam ngikuti untuk ulama Kongres Umat Islam Indonesia. Itu penting karena saya mohon doanya. Jadi saya memang sengaja harus datang itu untuk mohon doanya untuk paling tidak balai itu ataupun apa ini Pak Geblok ini bisa terhindarkan. Untuk yang di sana mbok nengok, ya. Kalau nggak nanti, mas ajaklah wartawan melihat sendiri apa yang di sana. Kenapa nggak? Kita ini terbuka zaman sekarang kok tutupi apaannya. Diajak, ya. Nah ini perintah nih. Ini staff saya ini. Jadi nanti akan melihat sendiri sehingga bisa membayangkan. Menurut kalian kayak apa itu? Ya, menurut saya itu. Kalau nggak salah besok ada lagi atau nanti? Sebenarnya media sudah ada yang ke sana. Oh, media sudah ada. Mereka berbagi. Oh, belum berbagi berita. Nanti kan sama-sama metro kayaknya juga ada kok. Ada yang mereka dengan pantok. Ya. Jadi izin semua, saya pengen semua terbuka. Namun dalam koridor ring 1, ring 2, ring 3. Karena saya juga eman-eman untuk, ya eman-eman apa? Sayang sama teman-teman wartawan. Jangan sampai juga naik suatu saat, ya enggak lah, enggak ngomong lah. Kalau positif atau apa itu mereka, kita tidak ada yang kena lah. Ya. Jadi doa saya clear lah. Ya. Sientifiknya jelas. Ilmiahnya adalah data dari Balit Bangkes memeriksa semua negatif. Ya, jangan diterangkan ini kenapa, ilmunya gimana. Lo itu data. Data itu fakta. Ya, enggak ada yang dibuat-buat. Dan sudah dicek loh ya, dari CDC sudah melihat, WHO sudah melihat, mana ada yang lebih, rangnya lebih tinggi. Kan enggak ada. Itu mereka sudah langsung melihat. Kalau orang yang sudah punya kewenangan aja, sudah mempercayai, ngasuk kita enggak percayai diri sendiri. Masa ampun. Ya, kalau enggak transparan, enggak mungkin saya tiap anu saya hadapi. Gimana mungkin wajah saya apa menunjukkan tidak transparan. Saya sangat transparan. Saya ingin memperlihatkan bahkan tak aja. Ayo tak aja. Bahkan Balit Bangkes silahkan masuk. Enggak ada enggak kita ini kan. Kalaupun ini nanti sebaru, silahkan datang ke sebaru. Ya, tapi nanti ada batas-batasnya, mana ring satu, mana ring dua, mana ring tiga. Karena itu peraturan. Dan itu menurut saya, saya harus menjaga yang sehat saya jaga. Yang kita pindahkan dari negara lain, juga kita jaga. Terakhir Pak. Apa? Kan yang nyetop bukan saya, bukan negara kita. Kan itu hak dari setiap negara. Jangan dipertanyakan, dibujuk aja supaya bisa ini. Itu ya. Apa menurut saya? Pulaunya digabung, tempatnya dipisahkan. Nah, ya. Naik pulaunya satu, gimana? Cuma tempatnya dipisahkan gedungnya. Oke ya? Apa? Enggak ada yang bilang enggak bisa masuk atau harus masuk. Dia enggak bisa disuruh, enggak bisa juga diperintah. Enggak bisa diperintah, enggak bisa juga ditolak. Ya memang itu sebuah hal yang memang harus kita syukuri. Siapa yang bisa nolak? Enggak bisa ya, hanya berdoa aja. Kita sambil terus bekerja, mengecek, melakukan tindakan-tindakan detect, prevent. Kalau sudah ada, baru tindakan respon. Selama masih detect dan prevent, ya itu dikerjakan sesuai standar WHO dan ketat sekali. Oke ya? Baik aja ya? Baik aja ya. Baik aja ya. Baik aja ya.